فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Pertanyaannya ibunya mengkreditkan HP untuk diberi kepada putrinya yang inti pertanyaannya mungkin terkait dengan masalah memberi HP untuk orang yang penggunaan HP itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak sejalan dengan perintah Allah SWT bukan hal yang dicintai dan direbohi oleh Allah jadi mungkin kalau fokusnya seperti itu yang ingin saya nasihatkan yang pertama bahwa orang tua itu tidak memberi kepada anak-anaknya segala hal yang dia perlukan pada perkara yang tidak mendidik mereka setelah kewajiban orang tua itu Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran jadi asalnya orang tua itu dia mendidik anaknya dengan hal yang memudahkan jalannya ke sorga hal yang dicintai oleh Allah jangan dia masukkan anaknya kepada hal yang berbahaya hal yang mungkin mengeluarkannya dari jalan kemudian yang kedua ya dimalumi ya pada apa yang dipakai oleh anak-anak sekarang berupa HP, tablet atau yang semisal dengannya itu ada manfaat-manfaat tapi ada sudut-sudut negatif yang mungkin juga dimalumi karena itu disitu adalah peran orang tua memberikan rambu-rambu memberi batasan-batasan dan memberi arahan-arahan sepanjang masalahnya jelas diberi untuk hal itu maka tidak ada masalah kalau dia sudah mendidik anaknya memberi peringatan-peringatan diawasi dengan maksimal ya maka insya Allah SWT sudah tertunaikan dari tanggung jawab dan kewajiban apa-apa yang diluar kemampuannya Allah tidak membebani seorang padahal yang dia tidak mampu Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa yang dia upayakan Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya selamat menikmati